Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel yang akan membahas tentang dunia ikan Oke, jadi di video kali ini, aku kasih tau ke kalian guys Ini kondisi kolam aku yang kemarin ya, habis cycling Yang ini baru cycling Ini gak cuman aquarium air laut aja ya guys Jadi kolam untuk air tawar pun juga dia perlu cycling Jadi artinya untuk menciptakan bakteri circle itu harus melalui proses seperti ini guys Dan disini kelihatan airnya sudah mulai menghijau Ini artinya air ini sudah mulai mature guys Nah, airnya ini hijau guys seperti ini ya Ini untuk kolam koi ya Aku disitu ada ikan buat tester kolamnya Sekitar 11 ekor Dan disini kondisi airnya sudah mulai menghijau guys Artinya ini kondisi airnya sudah mulai mature dan sudah nyaman untuk kondisi ikan guys Dan ini aku mau kasih makan ya Ini pakannya model seperti ini yang cuman kiloan Harganya 20 ribuan Kita coba ya Kan itu mau makan apa enggak Kalau kemarin-kemarin sih udah mulai makan guys Cuman ini mungkin kekenyangan ya Kita lihat aja Soalnya untuk perawatan ikan tawar itu juga susah-susah gampang guys Jadi dia mau makan atau mau lulut ya Atau artinya dia sudah mulai jinak sama kita itu Butuh prosesnya guys Nah disitu ya Ini ikannya tidak terlalu kelihatan karena airnya sudah mulai menghijau Nanti prosesnya setelah kiranya sudah sekitar 1 mingguan lah ya Ini kan baru 3 hari ya guys Jadi nanti sekitar 1 mingguan air ini akan aku ganti sedikit Separuh biar enggak terlalu hijau Jadi sedikit sedikit Setiap 1 minggu lah ya Setiap 1 minggu itu aku kurangin airnya guys Ganti air yang baru Jadi airnya akan selalu baru nanti Dan warna hijaunya ini sudah mulai turun Pastinya seperti itu Nah disini aku kasih Di kolam juga aku pakai teori kayak aquarium air laut Jadi aku kasih batu karang ini guys Ini batu karang dari laut Tapi dia sudah menjadi dead rock ya Jadi dia bisa untuk naikin kondisi air Atau naikin pH air Fungsinya saya tempatin ini hanya untuk itu Untuk naikin pH air guys Biar ikan ini tuh enggak drop Ya seperti ini ya Dan untuk perawatan ikan ini sendiri Sebelum masuk di kolam Ini kan harus di karantina guys Nah ini ikannya sudah mulai makan tuh Cuman dia masih takut sama ada orang disini ya Dia masih takut Tapi nanti lama-kelamaan dia akan jinak sendiri guys Ya perawatan ikan tawar sama ikan laut tuh enggak jauh beda Cuman memang agak susah air laut ya guys ya Kalau misalnya kalian pernah mencoba Ngerawat ikan air tawar Dan ngerawat ikan air laut Pasti kalian ngerasain bedanya Perawatan ikan air tawar dan laut tuh seperti apa Nah seperti ini aja ya guys ya Untuk update kali ini Aku hanya ingin nunjukin bahwa kolam ini Aku sudah mulai mecher Tanda-tandanya itu warnanya sudah hijau Seperti ini Dan hijau ini tuh sebenarnya bagus Dia banyak oksigen guys artinya ya Beda kalau air tawar ya Eh beda kalau air laut Jadi kalau air laut itu lumutnya Lumut hijau ini tuh Dia banyak Nitratnya ya Tapi kalau untuk air tawar ini Lumutnya lumut hijau ini Karena kebanyakan oksigen Jadi seperti ini Dan itu bagus buat ikan air tawar Dan ikan air tawar Dan ikan air tawar khususnya koi Dia butuh Oksigen yang banyak di kolam Jadi dia bisa hidup Seperti ini ya Percikan-percikan atau gelombung-gelombung Seperti ini itu menghasilkan Oksigen yang banyak di kolam Semakin deras semakin bagus Semakin sirkulasinya Berputarannya airnya itu cepat Semakin bagus juga untuk Si ikan nanti Seperti ini aja Dan untuk kolam yang satunya Ini masih cycling Dan ini belum aku kasih Dinamo ya Belum aku kasih pompa Jadi airnya belum muter ini Ini tapi kemarin Kolam ini udah aku kasih EM4 EM4 itu untuk menciptakan Bakteri sendiri disini ya Biar siap dihuni untuk ikan Dan menghilangkan Racun-racun yang ada di Terpal guys Karena ini kan terpalnya baru Jadi Fungsinya EM4 itu Untuk itu Untuk menghilangkan Racun-racun yang Di dalam kolam ini Ini belum terlalu hijau Karena memang belum Ada sirkulasi pompa disini guys Sedangkan itu Sudah mulai menghijau Dan nanti cara menghilangkan Hijau ini ada caranya juga ya Nanti akan aku update Selalu ya Untuk kolam ini Ada caranya guys Jadi Ya simak terus aja Di youtube aku Channel aku Untuk Menginspirasi kalian Untuk bikin kolam ikan Dan ini Mungkin bisa jadi Menghasilkan guys Karena untuk Satu ikan ini aja Satu ikan koi ini aja Harganya cukup mahal guys Jadi Kalian bisa usah Kalau yang mau memulai Usaha bisnis koi Bisa simak terus Di video saya ya Dan jangan lupa Subscribe Like video ini Dan komen Buat Kalau kalian ada pertanyaan Semoga saya bisa membantu Dan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Guys Bye-bye Oke